Dengar dulu, dengar Kak Ibu belum selesai baca Zalika biannahumkanu yakufuruna biayatillah Coba Saya gak tau itu, masa kamu gak kasih tau itu sama saya? Makanya kamu dengarkan, jangan sok tau Berarti Musa Ketika Musa datang kepada Dengar dulu, dengar Mulutmu tolong dengarkan Ketika Musa datang kepada Badi Israel Allah memberikan tanda-tanda atau tidak? Jangan tanya saya Oh kamu guru kok Bagi ya Pak Langsung udah dijelaskan Guru menjelaskan Udah dijelaskan, Anda membuat Itu menanya Zalika biannahumkan Yakufuruna biayatillah Ketika Musa datang kepada Badi Israel Allah mengikuti Musa Dengan tanda-tanda mujizat, betul? Betul Ya, terima kasih Guru Nda Tanda-tanda mujizat itu kemudian Diingkari oleh kaumnya Nabi Musa Betul atau tidak? Betul Ya, Guru Nda Nah, karena itulah Allah menghukum mereka Bukan kerja Mengenai ayat Mengenai ayat Waya keturunan Nabi Yid Nabi Gair Hakkok Itu bercerita mengenai keturunan mereka yang akan membunuh para nabi Jadi sekarang Lalu Sekarang Dihukum mereka Karena keturunannya akan membunuh nabi Dihukum karena mereka mengingkari Ini bercerita mengenai keturunannya Waya keturunan Nabi Yid Nabi Gair Hakkok Bercerita mengenai keturunan mereka Yang Pak Lamso dengerin doang Kalau di Pak Lamso kan bertanya Tidak diubah Bagaimana saya tahan Apa yang saya ubah Andi, Andi Anda tidak seba, Andi Masa cicul saja Sebentar lah, Peter Anda diam dulu Saya moderator Hal itu terjadi karena mereka selalu Baruah Betul itu Dan Mereka membunuh para nabi Yang memang tidak dibenarkan Jadi mana lagi Memang membunuh Apa lagi Sudah jelas Dengar dulu Dengar Penjelasan saya Dengarkan Waya ketuluna Itu bercerita mengenai masa yang akan datang Berarti Orang-orang ini bercerita tentang apa Keturunannya atau bukan Ya Keturunannya atau bukan Terserah kamu apa Disitu Tidak ada tulis Disitu Tidak ada Makanya saya tidak tahu Karena kamu tidak ngerti Oke terus Jelaskanlah Jelaskan terus Waya ketulunan Nabi Nabi Keturunan mereka Yang akan melakukan pembunuhan Terhadap nabi Ya Sudah Jadi mereka dihukum Karena keturunannya akan membunuh para nabi Mereka dihukum karena mereka ingkar Terhadap Ayat-ayat Allah Disini Dan keturunannya Keturunannya itu akan membunuh para nabi Kenapa sekarang dihukum Dihukum karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah Ayo Dan Dan Keturunannya Dan keturunannya membunuh para nabi Salah Tidak ada Dari keturunan Kawan Eh makanya itu berbicara mengenai Masa yang akan datang Hayo Tidak Iya Sekarang orang tidak dihukum Karena Karena Mengingkari Perjalanan Nah Bipad Semasa ketatang Itu pemahaman kamu Itu pemahaman kamu Itu pemahaman kamu Yang buta akan angkuran Hayo Kena kan kamu Terserah Ini memang dirubah Ayatnya Tidak mungkin Anda memang mau dipaksakan Untuk mengerti Al-Quran Udah dijawab Ya kalau Pak Lamse gak menerima Ya gak apa-apa Tetap aja Pak Lamse menjadi seorang Kristen Ya gak apa-apa Oke Saya tidak berterima itu Sekarang dihukum Karena Anda melakukan pembunuhan Ya oke Sekarang gantian Banjuma yang bertanya ke Pak Lamse Silahkan Banjuma Bagaimana Siap saya tanya Yang kamu tanya Koran yang tidak benar itu Atau apa Ini imanmu Tuyo Yang saya tanyakan Pak Lamse Saya tanya Saya katakan kepada kamu Menurut saya Menurut saya Kitabmu itu koran Menurutmu Kitabmu itu Iman Allah Maka itu saya tanya Ya sudah lah Apakah kamu mengingat Kitabmu juga koran Sudah selesai Kamu mengimani Kita sudah selesai Koran itu Koran itu Untuk apa Dibahas koran Ya sudah Berhenti kitabmu Sudah telah akui Koran Berarti Hakmu di Alkitab Berarti Kesimpulannya Hakmu di Alkitab Bukan di Alkitab Nah sekarang Hakmu di Alkitab Saya tanyakan Tuyol Itu di kitabmu Kamu imani Sebagai firman Tuhan kan Tadi dia bicara Saya tanya Kitabmu itu Kau imani Sebagai firman Tuhan Atau koran juga Layaknya saya mengimani kitabmu Kalau Alkitab saya itu Bukan firman Tuhan Tapi ajarannya lah Firman Tuhan Biar kamu tahu Kamu gak ngerti Oke Jadi beda Baik Baik Sekarang saya mau tanya Ajaran kitabmu Yang firman Tuhan Yang ada dalam Matius 23 Ayat 29 Ayat 30 Ayat 31 Bukan itu Bukan itu Orang bertanya Dengarkan dulu Aku jangan salah Dengarkan dulu Tidengarkan dulu Saya jangan menjawab Firman Tuhan Itu adalah 10 perintah Tuhan Makanya Dia mengomentari Yang tidak dipahami Makanya Berantakan Saya tolak Jadi Matius ini Bukan firman Tuhan Matius ini bukan firman Tuhan Bukan Bukan manusia Oke Sip Matius Bukan firman Tuhan Sudah Ada Firman Tuhan Adalian semua jadi saksi Ya Lam Sen Neobaho Tanggal 4 Tanggal 4 Oktober 2021 21 Pukul 14 Lewat 15 Waktu Makasar Mengakui bahwa Kitabnya Bukan firman Tuhan Tetapi Koran Perkataan manusia Ok 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 Kamu Ngerti Putar-putar lah Ok Terserah kamu Mau apa Kamu bilang apa Kamu orang Taukan Bukan Terserah Terserah Pak Lam Sen Ini Pak Pak Lam Sen Tadi Menjawab Saya bukan Ngomong seperti itu Alkitab itu Bukan firman Allah Langsung itu Bukan Seperti Al-Quran Matius Dibunuh para nabi Itu Bukan inti ajarannya Bukan inti ajarannya Saya mau tanya Nabi-Nabi mana Yang dibunuh Disitu Sebutkan Kamu tidak mengerti Ajaran Kamu tidak mengerti Sama sekali Membuat pertanyaan Yang tidak benar Kan kamu yang mengerti Lam Sen Kamu yang ngerti Makanya saya tanya Lam Sen Lam Sen Kamu yang ngerti Kita mau Makanya saya tanya Gantian bicara Banjumak dulu Yang mengerti Kitabu Lam Sen Itu adalah Kamu Makanya saya tanya Lam Sen Karena yang mengerti Kamu Banjumak Baca Kenapa kamu Tidak akan kejawab Membuat pertanyaan Yang bukan ajaran Alkitab Bacaan dulu Oke Saya bacakan Saya bacakan ayatnya Baik Matius 23 Ayat 30 Dan berkata Jika kami hidup Di sama nenek Moyang kami Tentulah kami Tidak ikut Dengan mereka Dalam pembunuhan Nabi-Nabi itu Pertanyaan saya Nabi-Nabi yang dibunuh Itu siapa Jawab Tidak dicatat disitu kan Tidak namanya Saya tidak tahu Karena Alkitab itu Dia menjelaskan Jawabannya Dia tidak tahu Banjumak Dia tidak tahu Dia tidak tahu Karena tidak dijelaskan Alkitab Tidak begitu Apa salahnya Memang salah Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak di terjemahan Alkuran Ada tidak Tidak di terjemahan Alkuran Ada tidak nama Nabi Di situ dibunuh Ada tidak namanya Tidak ada Saya kan tidak tanya namanya Terus kenapa Terus kenapa kau tanya namanya Saya tidak Yang saya tahu Saya Selama zaman Eh Saya jawab dulu kamu Yang saya tahu Yang saya tahu Sebodoh Yang bodoh Murid yang bodoh ini Murid yang bodoh ini Murid yang bodoh ini Tahunya Tidak ada Nabi Di zaman Musa Tidak ada Nabi Jadi Zaman Israel Membunuh Nabi Di zaman Musa Tidak pernah Itulah Saya tidak tanya itu Saya tanya Nabi-Nabi yang dibunuh Saya kan tidak tanya namanya Tidak tahu Karena tidak dicatat Alkitab Ada apa enggak Pak Ada enggak Ada yang dibunuh Di ayat itu Pak Lam Katanya ada Ada kata Apa remaja Saya percaya ada dibunuh Percaya saya ada dibunuh Siapa Nabi yang dibunuh Terus apalagi Tapi namanya Tidak ada yang saya tahu Apalagi Ayat yang dibacakan Banyuma Banyuma itu Firman Tuhan apa Koran Tulisan manusia Tulisan manusia Berarti Koran Koran Terserah kamu Mau Koran mau apa Koran Tapi saya percaya Alkitab saya Adalah memperbaiki moral manusia Banyuma percuma Tanya Koran Susah Makanya jangan dibahas Alkitab saya Yang berhak membahas itu Jelas saya Menjelaskan itu saya Bukan si Jumat Gerunda-gerunda yang tidak tahu apa-apa itu Saya minta kamu Yang punya hak Untuk menjelaskan Jelaskanlah Saya sudah Tidak ada yang kamu jelaskan Aku tidak tahu Tidak ada di situ Sudah Nabi Tidak ada di situ Desebut nambah Nabi Untuk apa Tapi si Jumat Berhak menambah-nambah Ayat-ayat Tenggak Kamu tadi menerangkan Tadi kamu bertanya Siapa Nabi yang dibunuh Makanya saya tanya ini Siapa Nabi yang dibunuh Ternyata kamu Tidak tahu Nah Tidak ada di dalam Al-Baqarah 61 itu ada Nama Nabi di situ Tidak ada Tapi ada Nabi yang dibunuh Terus kenapa kau tanya tadi Kenapa kau tanya tadi Siapa namanya Nabi yang dibunuh Karena zaman Musa Dan zaman Di zaman Musa itu Tidak ada Nabi Kok bisa membunuh Nah yang tidak ada Bagaimana Israel membunuh Yang tidak ada Nabinya tidak ada Tapi dibunuh Hehehe Bagaimana sih Karena berpikirmu itu Berpikir untuk Grunda Grunda Kamu Seperti kamu Kualitasnya begini Tanya ayat di Al-Quran Hebat kali Jiliran ditanya Ayat tidak bertanya Nama-nama Nabi Grunda Grunda Beginilah Ada loh dikitab kamu Begini kualitasnya Grunda Diterangkan loh di situ Aduh Diterangkan loh di situ Berpikir normal lah Grunda Ya Grunda Berlangsung lama Malaya Saya tidak pernah Bertanya tentang nama Tapi saya bertanya Mana ada Nabi di zaman Musa Jadi ulang-ulang Udah kelar tadi itu Kita pindah topik Kembali ke topik awal Tapi karena Kelarnya karena Ditambah oleh sejumat Kembali Ditambah di rubah-rubah Ayatnya supaya betul Kembali ke topik awal Ayat itu Tadi saya tanya Ayat ini ya Firman siapa Firman Allah Di rubah lagi Dijelaskan lagi Kalau Allah berbinum kepada Kepada si Muhammad Mana pernah Muhammad Bercara kepada Musa Oke Oke aja Kembali ke topik awal Kembali ke topik awal Tidak salah Tapi benar-benar Tuhan Lamsen Inilah jawabannya Inilah jawabannya Saya bodoh-bodoh Iya dengarkan Kamu murid saya kan Dengarkan Inilah jawabannya Kenapa biar kalian Menjajahkan Indomie Menjajah 3 abad Kami gak bisa kalian Murtadkan Kenapa Karena Itulah Eh Gurunda Ngomorin dulu Lamsen Saya bilang Gurunda Goblok kamu Gubenda Negatif pikiranmu Nah itu Tidak ada kami Menggabar ini Pake Indomie Itu pikiran kotor Jorok Pikiran Gurunda Itu fakta Di lapangan Lamsen Tapi kami Itu bukan Untuk Untuk Sepanyanya Yang ditahan Dari kalian Karena Menyebarkan Agam Pake Indomie Untuk Merusak Orang Kristian Itulah pikiran Negatif Sudah banyak Di galang kalangan Kalian Yang di penjara Yang ditahan Masuk Kristian Karena Mengajarkan Agama Kristen Dengan Menjajahkan Indomie Banyak itu Pira Lamsen Jangan kau Ungkit Kalau memang Pikiran kotor Seperti itu Tidak bisa Dijawab Tidak bisa Dilawan Kenapa Umat Islam Itu Tidak mudah Dimurtadkan Karena Mudah Sudah banyak Murtad Paling levelnya Kayak Kace Paling levelnya Penghujat Kayak Kace Kayak Abraham Paling levelnya Kayak Begitu Saya tidak percaya Pada Oran Itu Tidak 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 Dijawab Misalnya Tadi Masuk Kristen Karena Indomie Itu Lamsen Terserah Kamu Indomie Terserah Saya Pastikan Itu Kembali Ke Kasus Pembunuhan Jadi Fitnah Itu Selalu Ada Di Islam Oh Itu Bukan Fitnah Itu Fakta Aduh Tidak Malu Malu Ini Pak Lam Sin Ini Fitnah Sekarang Banyak Masuk Kristen Bukan Karena Indomie Menjamur Sekarang Banyak 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 Yang Masuk Karena Bukan Karena Indomie Jauh Lebih Karena Indomie Terserah Kamu Kembali Bang Jumah Begini Ini Tadi Dengerin Dulu Dengerin Dulu Dengerin Dengerin Dulu Tolong Ya Silahkan Bangsa Apa Di Dunia Ini Yang Pernah Membunuh Tuhan Silahkan Jawab Berdua Bangsa Bangsa Jahudi Lah Yang lain Diam Dicat Diam Bang Jumah Bangsa Apa Yang Pernah Membunuh Tuhan Kalau Bang Jumah Kalau Saya Romawi Pendiri Kristen Itu Pelakunya Siapa Eksekuturnya Yang Saya Tanyakan Eksekutor Romawi Tentara Romawi Itu Bukan Tentara Bukan Bukan Rajanya Itu Tentaranya Itu Bangsa Romawi Paling Jahat Di Muka Bumi Dia Pernah Membunuh Tuhan Ya Jahat Jahat Begitu Bang Jumah Jahat Bangsa Romawi Pernah Membunuh Tuhan Itu Itu Juga Itu Juga Karena Ada Pemberontak Waktu Itu Iya Kamu Gurunda Jangan Ngomong Dulu Eh Gurunda Jangan Terlupa Nanti Dari Hot Kamu Nanti Saya Tidak Tentara Yang Ada Pada Masa Itu Adalah Tentara Jangan Ngomong Gurunda Terlupa Salah Semua Romawi Wilayah Judea Itu Adalah Tentara Dikuasai Oleh Kekaisaran Romawi Baga Aturan Yang Berlaku Sesuai Dengan Asas Adalah Asas Yang Diberlaku Kekaisaran Romawi Pada Masa Romawi Berkuasa Ada Teror Siapa Teroris Ada pada Masa Itu Kamu yang Ngomong Teruskan Andi Andi Banjuma Lebih Menguasai Daripada Aku Aku Ada Disini Karena Banjuma Tuan Lamsen Saya Pintau Dari Pemahaman Sikrunda Itu Pintar Ngomong Tapi Kosong Semua Omongannya Pada Saat Pada Saat Kekaisaran Romawi Menguasai Tanah Yerusalem Aturan Main Yang Berlaku Pada Masa Itu Adalah Aturan Kerajaan Kekaisaran Romawi Tiba-tiba Muncul Ada Pemberontak Yang Mengajarkan Berbeda Dengan Ajaran Penguasa Pada Saat Itu Siapa Oknum Itu Jawab Ayo 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 Biar Kamu Biar Kamu Tahu Ada Teroris Pada Masa Itu Pada Masa Kekaisaran Romawi Berkuasa Di Tanya Ajaran Mereka Adalah Ajaran Menyumbah Kepada Bapak Tuhan Anak Bapak Dan Juga Kepada Roh Jadi Ada Sekelompok Kecil Mengajarkan Hal-hal Yang Di Luar Alkitab Saya Tidak Mau Terima Membuat Pertanyaan Di Siapa Dia Pemerintah Itu Jawab Dari Satupun Om Si Jumani Dari Dulu Tidak Ada Isinya Kosong Diketawain Om Kristen Memalukan Silahkan Dibantu Silahkan Dibantu Silahkan Dibantu Siapa Yang Pemerintah Pada Masa Kekaisaran Romawi Di Abad Pertama Aturan Main Kerajaan Kerajaan Romawi Ada Sekelompok Kecil Manusia Yang Galang Kekuatan Sampai Jual Pundi Untuk Beli Pedang Itu Siapa Melawan Keperintah 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 Lu gak percaya Eh Akhir Pada masa Yesus Beli pedang Pada masa Yesus Beli pedang Dia ini Melawan Tentara Pemerintah Pada saat itu Betul atau tidak Kurang ajar Kurang ajar Lu bicara Mana pernah ada Yesus Lu kan Enggak dulu Saya tanya dulu Saya tanya dulu Pilatus Kedudukannya Pada saat itu Sebagai apa Disitu Lu kan Mau dulu eh Tuyul Piliatus Piliatus pada masa itu Piliatus pada masa itu dia sebagai apa? Piliatus pada masa itu Bicaranya harus di stop Piliatus pada masa itu Piliatus adalah Gubernur 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 Itu Gubernur mewakili siapa? Gubernurnya siapa? Gubernurnya Yerusalem atau Gubernur dari Kekesaran Romawi? Romawi Berarti ada Gubernur di atas Tanah Yudea artinya bahwa Tanah Yudea itu ikut aturan Kekesaran Romawi, betul? Iya Israel dijadikan Romawi harus tunduk ke Romawi Nah, kemudian pada masa itu muncul sekelompok orang yang membeli pedang untuk melawan siapa? Tidak ada? Makanya makanya Gubernur tidak ada orang membeli pedang dimana ada di kitab ayat-ayatnya muncungnya asal besar muncungnya gak ada di kitab ayat-ayat beli-beli itu yang jual jubah untuk beli pedang itu siapa? tidak ada yang beli-beli pedang mana di ayatnya ada beli pedang? oh tak lu gak ada gak pernah orang kalau ada gimana tapi bukan untuk membunuh tidak saya tanya dulu kalau ada ayatnya beli pedang gimana? iya boleh beli pedang ada terus untuk apa? untuk kupas bawang? iya iya kupas bawang karena Bapak gak ada digunakan itu pedang memang otak boleh gak ada Bapak otak boleh gak ada kamu ingin memplesetkan sejarah ayat-ayatnya iya tiga tujuhnya tiga tujuhnya untuk memrontak dibaca ayatnya tiga tujuhnya jawab mereka ayo suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya demikian juga mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang tiga tujuhnya ayat tiga puluh tujuhnya ayat tiga puluh tujuh biar dia sadar lagi nih 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 bang Jumat nih ayat tiga tujuh biar mereka tahu siapa teoris pinta di laksan baca sampai tamat sampai tamat jangan ayat tiga tujuh aja supaya tahu si jubah yang o-o ini supaya tahu dia itu aku ayatnya Pak Victor Pak Victor bukan baca sampai terlesai jam setengah-setengah ya itu Yesus menjual tuh iya baca semuanya pernah gak digunakan Pak Victor pernah gak digunakan pernah gak digunakan ini menjual terus beli pedang ngaku hingga nih iya memang ada kan dibilang dari tadi ada tadi dari awal gak ada dia bilang ada bisa digunakan gak tadi dari awal gak ada dia pernah digunakan tapi itu kumas bawang itu gak ada kubanta itu untuk kumas bawang bukan untuk membunuh kumas bawang gue bilang dari awal tadi Pak Victor membantang gak ada ayat tiga puluh tujuh udah mau bacain bacain ada ayat tiga puluh tujuh baca baca semuanya semuanya jatiga tujuh sampai selesai baca supaya paham otak si Jules itu jangan baca tiga puluh tujuh aja dulu baca semua supaya paham otak si Jules aku berkata kepada kamu dia dengar bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku yaitu apa saya akan terhitung diantara pemberontak pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi bukan untuk membunuh tapi untuk kumas bawang Yesus itu pemberontak atau bukan Tuhan Lamsen tidak tidak pemberontak terhitung terhitung diantara pemberontak pemberontak ini ada kata pemberontak berarti Yesus pemberontak atau bukan tidak tidak terhitung makanya kalau kamu gak tau Alkitab itu Jules kalau kamu gak ngerti Alkitab jangan gak tau keliatan bodoh kamu Jules itu kan kepercayaan saya Jules Jules itu kepercayaan saya bukan kepercayaan kamu jangan kamu ketawahi nah sekarang kalau itu kepercayaan kamu tolong kamu sembunyikan dalil ini kalau jadi bodoh kamu sembunyikan dalil ini sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku ia akan terhitung diantara pemberontak pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi siapa ia disitu jawab tapi itu dia tidak dia bukan pemberontak nah itu sudah dijawab sama Tuhan Lamsan Yesus terhitung diantara pemberontak pemberontak Jules ngerti gak? guru indah orang-orang itu terhitung tidak pemberontak disitu tapi dia dimasukkan ke situ Yesus masuk hitungan pemberontak jadi bukan pemberontak Yesus itu masuk dalam hitungan pemberontak atau tidak ialah terhitung tapi dia bukan pemberontak dia bukan pemberontak kayak otak lu Jules makanya kamu main Alkitab itu gak ngerti ada sudah Lamsan tersebutkan Yesus itu ada terhitung bukan berarti dia itu eh ini dari 10 orang pemberontak lu masuk satu lagi lu terhitung jadi bukan dia pemberontak dia hanya dimasukkan ke dalam kelompok itu tapi dia bukan pemberontak terhitung terhitung iya dimasukkan disitu tapi dia bukan pemberontak makanya mengerti Alkitab itu harus punya otak kalau gak punya otak kalau gak punya otak kalau gak ngerti tidak paham karena dia gak punya otak jadi dia gak ngerti apa maksud Yesus terhitung pemberontak apa maksud Yesus terhitung pemberontak maksudnya apa itulah orang itu yang memasukkan itu orang itu yang memasukkan dia jadi terhitung itu jadi bukan itu 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 jangan nipu-nipu itu menurut Yesus terhitung Yesus itu dibuatkan bahwa Nas kitab suci ini harus digenapi berarti Yesus digenapi masuk ke dalam hitungan para pemberontak dalil sudah nyata disitu malu melilit lidah kalian kalian melilit lidah ayo bagi kami paham Yesus tidak diterima bagi kekaisaran romawi dia juga tidak diterima terus apa ini nanti itu sangat orang bodoh duniawan susah dalilnya terlalu banyak Yesus akan mengajarkan damai atas muka bumi Yesus takkan untuk mengajarkan guru benar mulut besar bisa dipercaya jadi orang-orang bisa percaya sama dia karena mulutnya besar padahal tidak ada kosong kosong banyak ngomongan gue dulu ngomong dari tadi dia ngomong gue sekarang ngomong si jul itu enggak sekarang gue ngomong dari tadi dia ngomong terus enggak gue dulu dong dengarin dulu banyak ngomong dia dari tadi si jul itu banyak ngomong Yesus terhih seolah-olah dia lebih pintar dari kepada kami dengan alkitab padahal kosong kotanya enggak ada bedanya saya dengan kamu kamu itu modal iman saya akal ada modal iman saya pada pada modal apa sekarang saya tanya percaya aja terima malekat lu percaya aja enggak ada bukti apa-apa malukan malukan tapi enggak ada malu mana dalilnya Yesus iris bawang mana eh mana dalilnya pedang itu dipakai untuk perang mana dalilnya nah itu jadi pemberontak itu dia mana pemberontak apa jomong diantara pemberontak kalau dia terhitung diantara pahlawan Yesus pahlawan atau bukan Tuhan kok mau bawang buat apa itu enggak kalau terhitung diantara pahlawan Yesus pahlawan atau bukan kalau terhitung tersangka bukan jadi sangka saya tanya eh otak mana otak kalau Yesus terhitung diantara pahlawan Yesus pahlawan atau bukan bukan namanya terhitung itu pemberontak awal ter kalau kamu terhitung diantara PNS kamu PNS atau bukan belum kalau saya tanya kamu guru nanti guru nanti kamu seperti monyet apa kamu monyet guru nanti ini bukan seperti om ini bukan seperti ini terhitung terhitung diantara pemberontak terhitung itu memang dihitung atau terhitung terhitung kan enggak terhitung terhitung diantara pemberontak bukan dari sengaja sudah di bagaimana itu dengarkan sudah di membuatkan menurut Yesus sebagai monyet bagaimana itu berarti kalau di terhitung sebagai monyet dihitung apakah monyet ada 10 pemberontak dengarin ya ada 10 pemberontak kasihan terhitung di dalamnya salah bukan begitu kalimatnya ini kalimatnya ia akan ia akan terhitung diantara jangan rubah-rubah ya kawannya jangan rubah-rubah kalimat ini ia akan terhitung diantara pemberontak terhitung terhitung terlibat apa enggak tidak enggak 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 apa maksud Yesus terhitung dalam pemberontak maksudnya apa fungsinya apa karena difitnah orang Israel difitnah orang Yahudi katanya ini raja kami padahal tidak raja ini membutuhkan karena orang Yahudi melaporkan bahwa Yesus itu akan mendirikan kerajaan di Yahudi artinya mungkin kerajaan sandingan itulah laporan orang Yahudi kepada orang Roma akan memarah tadi terhitung memperontak dengarin dulu dengar laporan laporannya aja laporan orang Yahudi saja itu kepada Roma dia katakan Yesus ini mau mendirikan kerajaannya di sini berarti ada dua raja nanti satu kerjaan Roma satu kerjaan Yesus makanya dia dihitung sebagai merontak tau gak sejaranya Yesus terhitung terus tidak terlibat pertanyaannya itu pedangnya buat apa dia buat apa pedang itu atau bawang tadi kan dia bilang atau bawang apakah apakah ada bawang di ayat itu ada bawang di situ mana bawangnya di situ nah cobalah cari ada di situ enggak ada bagaimana mungkin seorang Tuhan mengiris bawang buat apa memang ada anak buah apa itu kan pedangnya itu apa bang handi bang handi sudah ini sudah kepojok bukan apa yang terpojok enggak ada yang terpojok enggak ada yang terpojok enggak ada yang terpojok pedang itu apa bisa enggak ada yang terpojok ada yang terpojok aku tidak datang membawa damai tapi melainkan pedang nah itu enggak ngerti itu konteksnya enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti enggak ada yang terpojok enggak ada yang terpojok enggak ada yang terpojok berkatalah mereka Tuhan mestikah kami menyerang mereka dengan pedang ini dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya tetapi Yesus berkata sudah lah itu lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya maka Yesus berkata kepada imam memang kepala dan kepala-kepala pegawai baik Allah serta tua-tua yang sedang datang menangkap dia katanya sang kamu aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung pentung jadi saat itu Yesus yaudah gak usah dijelaskan pak saya mau bertanya pak Lamson enggak dijelaskan deh enggak dijelaskan deh enggak dijelaskan dulu pedang tadi untuk kamu pangkupingan enggak apa amanda pedang tadi pedang tadi hei 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 dengar dulu dengar dulu pak dengar dulu pak Lamson sampai selesai sampai selesai dulu sampai selesai sampai selesai apa lawan kata bukan bukan gak gitu apa lawan kata daripada damai lawan kata jangan dipaksa bang Andi kasihan mereka mereka sudah kepojok kok kepojok pedang nah pedangnya ini tujuannya untuk mengiris kuping bukan mengiris bawang betul dengan begitulah kalau kalau kadrun-kadrun ini baca Alkitab dipotong ayat itu dipakai rakai 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 sehingga sepeda gendanya kalau baca Alkitab kalau baca Alkitab tidak seperti itu Andi baca Alkitab bukan seperti baca Alkitab bukan seperti baca Alkitab Baca Alkitab itu bukan seperti baca Al-Quran satu-satua ya gak disimpulkan baca kebawah Alkitab itu menerangkan Alkitab Andi baca Alkitab Yesus ini jangan baca Alkitab seperti baca Alkitab Yesus ini dengerin dulu Pak Lamson Yesus ini membawa pedang untuk mengiris kuping atau mengiris bawang silahkan itu konteks motivasi Yesus gak pernah bawa pedang Yesus gak pernah bawa pedang itu ayatnya Pak Lamson udah ngakui tadi Yesus gak bawa pedang gimana gimana gak ada dia bawa pedang dia gak ada bawa pedang aku datang tidak membawa damai melainkan pedang ini yang ngomong siapa baca ayatnya itu kata itu ini yang ngomong siapa itu konteksnya baca ini yang bicara ini dengerin dulu aku datang tidak membawa damai melainkan pedang ini kata siapa ini kata siapa itu baca konteksnya dulu kata Yesus itu baca dikonteks kata Yesus baca di atas kata siapa ini baca konteknya jangan disambungkan kesini kata siapa aku datang tidak membawa damai melainkan pedang ini kata siapa kata Yesus kata Yesus kata Yesus artinya Yesus bawa pedang itu bukan pedang artinya kalau di baca di atas pedang ke lubanta air Pak Pitor iya pedang memang betul itu bahasanya bahasa ini di adik adik bukan arti pedang itu pedang makanya kamu gak ngerti arti satu gak usah ngerti kami ngerti Pak Lamsan lawan orang Bekasi itu orang pedang iya 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 arti yang sebenarnya jadi 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 bang handi bang jualan jualan ikut ikut lo jual jangan lukit ikut lo jual lo gak ngerti lo gak ngerti lo gak ngerti jual jual lo gak ngerti dianggap sebagai lo jual 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 siap kita berkorupar orang gak ngerti makanya di dalam lantai 10 bang handi usah ketika dikatakan menyangka bahwa aku datang membawa pedang membawa damai aku datang membawa pedang makanya diterangkan di ayat selanjutnya sebab aku yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya orang dari anak perempuannya dari ibunya dari menantunya dari mertuanya dan musuh orang itu adalah orang seisi dalam rumahnya jadi memang yesus itu datang mengajarkan pemberontakan makanya diterangkan maksudnya makanya otak lu gak ada jul gue harus jelaskan asik tapi gue jul gue mohon jul supaya laku dia supaya laku ya laku itu apa yang harus berfungsi dong jadi masa yesus memang sudah dianggap pemberontak itu ayatnya ada dan yesus mengakui bahwa dirinya yesus itu akan terhitung diantara pemberontak pemberontak matius 22 ayat 37 kenapa orang kristen ini sekarang itu membantah mati-matian mereka membantah mati-matian karena yang mereka kemukakan selama ini kan yesus itu ajaran kasih tapi coba kita lihat bagaimana kemudian ketika kekaisaran Romawi mendirikan sebuah pemerintahan di tanah Judea ada gubernur disitu ada Pilatus ada Herodes dan seterusnya yesus tampil sebagai apa dia sekelompok kecil dia membawa pasukannya dengan pasukan kecilnya beli pedang kan itu nyelas beli pedang nah tadi dikatakan Victor untuk kupas bawang Tuhan Lamsin mengatakan beli pedang untuk kupas bawang itu semua adalah trik dia karena sudah kepojok gak bisa lagi membantah begitu Bang Handi jadi jangan terlalu dipaksa kesian mereka ini ngiris kuping dan ngiris bawang yang teman Kristen mau wakili Pak Victor atau Pak Lamsin silahkan buka miutnya Pak gantian banjur mau udahan silahkan Pak Victor dibuka miutnya atau Pak Lamsin dibuka miutnya silahkan dijelaskan itu ayat itu ayat pedang untuk Yesus itu ikut pemberontakan atau memang mau mengiris kuping atau mengiris bawang untuk memisahkan anak dan orang tua kemungkinan anak dan orang tua ini bilang baca dulu Andi makanya lo gak diam dulu di lo kalau gak ngerti Alkitab itu gak usah berkuar-kuar jangan sama kayak si Jul dengar dengar makanya baca lo perikupnya apa dulu dari atas dong baca perikupnya apa kamu harus baca perikupnya dulu silahkan Yesus itu Yesus itu mengakui dirinya pemberontakan malu kan kamu malu nih biarkan dia gak ngerti apa-apa berkuar-kuar karena dia Tuhan edit Alkitab 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 dia gak ngerti apa-apa ikut berkuar-kuar selama ini kan berkuar-kuar yang mana yang saya edit jangan panik gitu Tuhan Lamsen mana yang saya edit dari kitabmu di kitabmu itu diterangkan aku berkata kepadamu bahwa harus digenapi bahwa aku akan terhitung diantara pemberontak-pemberontak nah malu kan kalian gak ada kami malu enak aja lu lu yang malu malu-maluin gak ngerti apa-apa berkuar-kuar terus kalau kamu tidak malu kenapa kamu membantah dengan kekonyolan ayat itu sementara Yesus sendiri ini perlu Yesus akan terhitung diantara pemberontak-pemberontak bahasa Indonesia gak ngerti bahasa Indonesia gak pahami bahasa Indonesia gak paham dia waktu dibayarkan Indonesia gak usah satu-satu akan terhitung dia dia gak ngerti loh akan terhitung paling berat itu adalah melawan kitab kalian sendiri musik berat kalian itu kitab kalian itu menurut lu karena lu gak ngerti kalau kami ngerti gak berat santainya cuy coba kau terangkan kepada saya ketika Yesus gak usah dia terhitung diantara pemberontak-pemberontak gak usah jelaskan lu kan sok tahu sok tahu orangnya kenapa yang jelaskan orang-orang orang-orang ya udahlah Islam berpendapat seperti itu silakan Islam si Gurunda bukan Islam bukan Islam si Jul si Jul si Jul nah itu dalinya kitabmu kok sakit hati kali kalau katanya seperti itu sebiarkan si Gurunda ayat-ayatnya ada di kitab kamu sendiri kitab kalian itu firman Tuhan katanya kenapa kamu ingkari Yesus aku aku akan terhitung diantara pemberontak kenapa nangis kenapa nangis ketika ada dalil seperti itu burundak 22 ayat 37 sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku padaku siapa padaku Yesus iya agak terhitung diantara pemberontak pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi itu gimana tidak ada yang salah disitu tidak ada yang salah disitu nah kalau tidak ada salah berarti betul Yesus dihitung diantara pemberontak pemberontak iya dihitung tentara Roma itulah sebabnya dia disalipkan nah berarti dia masuk dalam daftar pemberontak iya masuk tapi bukan pemberontak loh gimana ceritanya anda katakan bukan pemberontak sementara dia masuk dalam daftar pemberontak dan itu dan itu dia katakan adalah numbu apa gimana ceritanya penfitnah agama penista agama tapi dia tidak menista agama loh itu dikatakan sebab aku Yesus berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku ya berarti Yesus menggenapi tentang dirinya adalah pemberontak terhitung nah berarti dia pemberontak kan tidak dia tidak pernah meberontak pemberontak itu adalah orang yang pernah meberontak nah itu buktinya Yesus berkata itu tempat baik suci ketika ada orang penjual itu gimana itu tapi kan tidak pernah dia meberontak itu meberkata abrik itu meberkata bukan meberkata pemerintahan negara Roma tentara Roma dia bentuk pasukan dia bentuk pasukan pasukannya disuruh itu muridnya tidak ada pasukan kemudian disuruh muridnya menjual jubah kamu jangan edit kalau tunggang edit ya bisa lah kamu menang kamu edit nah sekarang saya tanya Yesus beli pedang untuk apa untuk anak bukan Yesus beli pedang muridnya bawa pedang untuk menunjukkan bahwa Yesus itu mampu menyambungkan kuping lagi ada maksud dan tujuannya siapa yang perintahkan membeli pedang siapa yang perintahkan membeli pedang Yesus kan dia diperintahkan perintah yang lain baca deh seduluh bawa pedang itu apa gunanya saya tanya siapa yang memerintahkan muridnya Yesus beli pedang haruslah Yesus memerintahkan tapi bukan untuk perang ada maksudnya untuk diajaran apa membeli pedang ya diperintahkan beli pedang oke diperintahkan beli pedang apa maksudnya apa maksudnya apa tujuannya apa tujuannya memotong kuping setelah dipotong kupingnya ditempelkan oleh Tuhan bahwa pedang tidak guna sarungkan pedang siapa yang bunuh pakai pedang pasti dibunuh dengan pedang acara kan begitu supaya berarti berarti Yesus mengajarkan untuk membeli pedang untuk memotong kuping begitu ya maksudnya apa maksudnya apa sarungkan pedang sekarang kalau misalnya sekarang kalau saya misalnya membuat pasukan kemudian saya beli pedang kemudian saya pakai untuk memutas kuping polisi itu saya dituduh sebagai apa kupingnya dipotong kupingnya dipotong lalu ditempelkan Tuhan lalu berata sarungkan pedangmu itu orang yang membunuh pakai pedang akan terguna oleh pedang artinya tentu apa dia beli pedang karena melihat ternyata lawannya lebih besar supaya bisa mengajarkan bahwa tidak berguna pedang tidak ada arti pedang untuk memberontak itu baca makanya ada artinya kan ya itu artinya saya telah paham itu sudah jelas kata pak Yesus itu menyuruh membeli pedang untuk mengiris kuping bukan mengiris bawang oke ya deal itu banyak mbak deal sudah ya deal deal berarti dia masuk ke dalam daftar pemberontak ya tanya lagi kenapa harus diputus kupingnya itu kenapa harus diputus kupingnya itu pak ya kenapa baca ke bawah itu kuping siapa yang di kupingnya tantara Roma itu yang melakukan siapa pak eksekutor Yesus apa muridnya oh muridnya yang merintah siapa Yesus tidak kok gak dengan perintah tidak ada Yesus fungsinya apa waktu itu pak kita baca ya ya salah seorang dari mereka yang ada di benar Alkitab kita tanya jangan tanya saya Alkitab menjawab salah seorang dari mereka yang ada disitu menghunus pedangnya berarti yang pro berarti bukan murid Yesus berangkali ini yang pro Yesus lalu menetakkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya berarti hamba imam besar kata Yesus kepada mereka sang kamu aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengejar di baik Allah dan kamu tidak menangkap aku tetapi haruskah dengan api yang tertulis di dalam kitab suci lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ada seorang muda jadi artinya Yesus melengketkan kembali kuping itu dilengketkan kembali kuping itu artinya pedang itu tidak boleh digunakan untuk berperang ya itu kuping itu pak itu waktu ngiris kuping itu menurut Pak Lamsan setelah ngiris kuping gak ada yang bawa ke rumah sakit gak tau karena kita tidak mengajarkan pertanyaanmu tidak ada diajarkan Alkitab makanya dia bisa jawab Yesus memang Yesus sebagai pemberontak memang mengajarkan tapi udah sembuh ditempelkan lagi dia katakan bahwa semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku itu aku belum kamu itu baca sebagai pemberontak dia mengatakan itu disinilah kelihatan kebodohan cuma cuma karena pasukan Yesus lebih sedikit daripada tentara Romawi maka Yesus kembali mengurungkan itu lho Pak Lamsan karena sejatinya karena sejatinya Mesias yang ditunggu dari Bani sebut Pak Lamsan itu memang harus seperti Musa seperti Salomo tapi ternyata Yesus tidak apakah kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu Pak Lamsan apakah kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu berundak apakah kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu membaca Alkitab tidak boleh berbordak sekiranya Yesus itu puluhan tahun disana mengusung kekuatan maka dia akan mempratihkan dalil-dalil itu jangan kau menyangka Pak Lamsan dia akan Yesus mengatakan Lamsan jangan kau menyangka aku datang membawa damai apakah kamu tidak malu apakah kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu apakah kamu tidak malu Yesus sendiri yang mengatakan wahai Lamsan jangan kau menyangka aku datang membawa damai Lamsan aku datang membawa pedang jadi kamu jangan melintir lidah Yesus hanya punya kesempatan 3 tahun lebih coba lama wow wow Pak Lamsan apa lawan kata damai Pak Lamsan tidak tahu itu tidak ada lawan damai itu kacau Pak jadi datang dengan membawa kekacauan lawannya damai itu dan terbukti kok terbukti kok Bang Handi kemana-mana orang Kristen ini menjajah pastinya itu loh Pak Lamsan ya kan pergi katolik jadi mulutnya si bunda ini membuat masuk ke sini supaya terjadi kehuruhara masa agama seperti itu masa Pak Lamsan oh anda ingin anda ingin mencuci tangan setelah membunuh kemudian anda cuci tangan lantas mengatakan masa ada agama mengajarkan begitu anda lupa bagaimana penjajah masuk ke Indonesia lupa gak anda sok suci anda ini gak punya malu Pak Lamsan mau nanya boleh gak sebentar jangan dulu enggak tanya dulu si kurunda mau itu dia berbicara menunjukkan kebodohannya tidak malu dia begini Pak Lamsan ya tadi semua yang dikatakan Bang Jumma itu ayatnya ada di Bible ada ayatnya tapi menunjukkan kebodohan si kurunda bagaimana mungkin orang apanya yang bodoh apanya yang bodoh tinta emas menorehkan sejarah di atas muka buku ini contoh harus tenang ya contoh harus tenang ya supaya ketahuan kebodohan si kurunda ya yang menjajah tiga abad lebih siapa buka ayat buka ayat tadi yang mengatakan bahwa bunuh di deharpanggur kita buka bersama supaya terbongkar mau anda melintir seperti apapun prakteknya di lapangan kita baca kalau kamu tidak berani buka sekarang kalian sosokan mengajarkan kasih karena negara ini sudah merdeka saya hanya baca jadi si kurunda ini menunjukkan kebodohannya kalau berani coba buka ayat ini mana tadi coba buka kalau berani kamu kamu tahu ayatnya aja enggak tahu bagaimana kamu bisa paham ngerti ngerti ayatnya saja enggak gimana kamu bisa paham ayatnya bawa aduh giliran ditunjukin pasti ngomongnya pacar satu layaknya yang tunjukin saya pacar satu perikot kata dia berapa berapa ayat berapa ayat berapa ayat 19 nomor 27 jangan bilang ayat jangan bilang ayat lukas 19 nomor 27 jangan bilang ayat karena ayat itu hanya ada dari Al-Quran lukas 19 nomor 27 akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku itu kata siapa Pak Langsan maksudnya itu apa maksudnya itu apa itu ayat maksudnya ini perkataan siapa ini perkataan siapa Grunda Bodoh makanya kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu Grunda Bodoh ini perkataan siapa katanya kalau katanya si katanya si kalau dikitabun kalau dikitabunnya Grunda ini kalau warna warna merah seperti inilah kalau warna merah katanya ucapan Yesus nah sekarang dikitabun itu warna merah terus kamu tanya lagi sama aku itu ucapan siapa itu namanya anda sudah kepojok makanya ketahuan bodoh ini kamu tidak membaca dari atas Grunda Bodoh kok dari atas pula kan tadi kamu tanya itu kata siapa nah tinta merah kalau tinta merah berarti perkataan Yesus ngapain kita tanya lagi kok tinta merah baca dari atas lah kalau kamu orang pintar karena yang 27 karena yang 27 itu tinta merah loh tinta merah tapi ini perkataan siapa kata Yesus ini berarti itu perkataan Yesus perkataan Yesus menunjuk siapa gobloknya jadi kamu itu beginilah Grunda Bodoh siapapun siapapun yang tidak mau Yesus menjadi rajanya ya harus dibawa ke depannya Yesus itu lah goblok kamu tidak mau baca dari atas goblok ngapain saya baca dari atas tadi al-baqarah ayat 61 kamu baca dari atas sekarang saya tanya al-baqarah ayat 61 kamu baca dari atas seperti itu dan ini kamu kau kuatkan di mana-mana diri-lilang terjemahan al-quran kamu hebat lam sen diri-lilang kamu nangis oke lah kamu kita mau baca dari atas setelah kamu ayat 27 dibacakan itu kata siapa dikatakan tinta merah dikatakan tinta merah baca dari atas nanti ketika dibaca dari atas baca dari bawah baca dari bawah baca dari samping tipe-tipe si Grunda ini ini terjadi inilah intinya begini lam sen lam sen kesimpulannya begini kalian Kristen itu memang bukan pengikut Yesus Yesus dan Bani Israel lagi menggalang kekuatan memang pada masa itu untuk melawan penjajah kekaisaran ngerti kenapa lari kamu Grunda Bro tapi Yesus itu tidak punya kekuatan untuk mengusir penjajah saya tidak mau dengar omongan Grunda pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir siapa yang berhasil membebaskan Yerusalem dari kekanan kekaisaran Romawi ayo adik adik inilah saya baca dulu ya adik supaya ketahuan bodohan si Grunda ini saya baca ya supaya ketahuan bodohan si Grunda ini saya baca dari atas ya hey adik saya tidak mau dengar kata-kata si Grunda bodoh itu ayat 11 judulnya perumpamaan tentang uang mina untuk mereka yang mendengarkan dia disitu Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan ayat 12 maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja disitu dan setelah itu baru kembali ingat ini perumpamaan ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali ini perumpamaan ingat ya akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia yang tadi yang diangkatnya itu lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami apakah ini Yesus? kan bukan ini kan cerita Yesus kepada seorang perumpamaan ada orang katanya ya entah siapa dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja ini bukan Yesus ini cerita Yesus ini perumpamaan Yesus ini ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing ini perumpamaan ya raja itu pun perumpamaan orang yang pertama datang dan berkata Tuhan minat Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh minat katanya kepada orang itu baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik engkau telah setia dalam perkara kecil karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota ini perumpamaan ya datanglah yang kedua dan berkata Tuhan minat Tuhan telah menghasilkan lima minat katanya kepada orang itu dan engkau kuasailah lima kota kata perumpamaan itu ya dan hamba yang ketiga datang dan berkata Tuhan inilah minat Tuhan ini Tuhan ini bukan Yesus dulu ini dalam perumpamaan aku telah menyimpannya dalam segala sapu tangan sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tahu Tuhan itu bukan Yesus itu perumpamaan katanya kepada orang itu hai hamba yang jahat ini kata Tuhan itu bukan Yesus aku akan menghakim engkau menurut perkataanmu sendiri engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ kata Tuhan itu ambillah minat yang satu ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 minat itu kata mereka kepadanya Tuhan ia sudah mempunyai 10 minat jawab Tuhan itu aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya akan tetapi semua seteruku seteru Tuhan ini bukan seteru Yesus yang tidak suka akan aku menjadi raja Tuhan itu bukan Yesus bawalah mereka itu kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku ini Tuhan itu Tuhan yang Tuhan hayalan bukan orang sebenarnya ini perumpamaan ini perumpamaan perkataan Yesus ini jadi gobloknya si Jumai itu ketahuan dari sini jadi ini perumpamaan benar Bang Andi boleh ikut bicara Bang Andi disini saya melihat nampak gobloknya Pak Lam Senaibaku tidak mau membaca ayat sebelasnya di ayat sebelasnya itu kita baca untuk mereka yang mendengar dia disitu Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Jerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera datang nah sebenarnya kalau kita lihat di ayat sebelas ini Yesus ini sudah mimpi untuk jadi raja ini Yesus sudah mimpi jadi raja seandainya dia jadi raja akan seperti itulah kalau tuannya itu saja halo lanjut aduh iya jadi dilihat dari ayat sebelas itu sudah ketahuan dibaca dari ayat sebelas itu untuk mereka yang mendengarkan dia disitu ya silahkan jangan diteruskan ke ayat berikutnya karena nanti di bawah itu ada maling keledai kasihan iya jadi kan jelas nih untuk mereka yang mendengarkan dia disitu Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Jerusalem selamat menikmati selamat menikmati